Karir monycer mantan Ajudan Presiden Jokowi Rudi Saladin, Jenderal Bintang 2 termuda dan tercepat saat ini. Sosok Brigjen TNI Rudi Saladin, mantan Ajudan Presiden Jokowi yang dipromosi menjabat Sekretaris Militer Presiden. Menggantikan laksamana muda TNI Hersan yang dipromosi menjabat Panglima Komando Armada 3. Itu artinya Brigjen TNI Rudi Saladin akan promosi Bintang 2 atau Mayor Jenderal TNI dan akan tercatat lulusan Akademi Militer termuda dan tercepat dalam angkatannya tahun 1997 yang mendapat Bintang 2 di Pundak. Rotasi dan promosi jawatan itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor CAP-1286-11 angka Romawi-2023, tertanggal 9 November 2023. Brigjen TNI Rudi Saladin merupakan putra kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 17 September 1975 dan lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 1997. Tidak hanya itu, suami dari Krisma Firawanti ini juga penerima penghargaan Adi Makayasatri Sakti Wiratama pada tahun 1997. Karir Udi Saladin Kian Moncer mulai dari menjabat sebagai danton di Yonif Pararader 328 Dirgahayu hingga Wakil Komandan Batalion Infantri Pararader 333 Dharma. Meski demikian karir beliau banyak dihabiskan di lingkungan Kostrad, khususnya di jajaran Brigade Infantri Pararader 17 Kujang 1. Alumni SMA Tarunan Nusantara ini juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Seperti Sekolah Staff dan Komandan Angkatan Darat di US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Amerika Serikat, Advanced Infantry Officers Course atau Sekolah Lanjutan Perwira di Sabti Singapura tahun 2003, dan S2 Hubungan Internasional di Webster University, Santa Lurie, Missouri, Amerika Serikat. Bahkan sejumlah jabatan strategis lainnya juga banyak beliau emban di antaranya Sespri Pangkostrad 2009-2010, dan Yonif Raider 6-13 Raja Alam Tahun 2012-2013, kemudian Dandim 1008 Tanjung Tahun 2014-2015, Sespri Kasa 2016-2017, hingga dan berigif Mekanis Raider 6-3 Sakti Balajaya. Kemudian pada tahun 2019-2021 dipercaya menjabat Aju dan Presiden Jokowi. Kurang lebih 2 tahun menjabat Aju dan Presiden. Karirnya pun makin muncer hingga dipercaya menduduki jabatan Komandan Korem 074 Waras Ratama yang beliau emban sejak 2 September 2021 hingga 20 Januari 2022. Kemudian promosi kembali menduduki jabatan Komandan Korem 061 Surya Kencana, yang pada saat itu beliau promosi bintang 1 atau Brigadir Jenderal, yang beliau emban sejak 21 Januari 2022 hingga 27 April 2023. Dan selanjutnya dimutasi staf khusus kasat dalam rangka mengikuti pendidikan Lemhanas RI. Itulah profil singkat mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, Sekretaris Militer Presiden yang baru.